Presiden Jokowi Dodo menghadiri peresmian pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara Brilian Jakarta Selatan, Kamis 7 Maret. Di acara yang dihadiri, mulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Sunarso itu, Presiden menyampaikan rasa bangganya terhadap produk-produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berkembang dan mampu masuk ke pasar ekspor karena bantuan pinjaman kredit pemerintah seperti melalui Holding Ultra Mikro UMI, Pegadaian dan Permodala Nasional Madani PNM Mekar dan Kredit Usaha Rakyat Kur. Kepala Negara mengatakan agar UMKM Indonesia bisa bersaing di pasar global, maka produk-produknya harus memiliki kemasan menarik seperti kerupuk rajungan yang dipamerkan oleh Presiden berikut ini. Kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah empat bulan persen yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang, betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Oleh karena itu, lanjut Presiden Joko Widodo, pemerintah terus mendorong bang-bang Himbara agar mendukung pengembangan UMKM melalui program penjaminan kredit. Dari Jakarta, Afra Augesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.